Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di Upgraded, ini saya muncul di sini, dari New Account 522. Bang bahas perbedaan audiens di Meta sama TikTok Ads. Meta itu Facebook, Instagram ya. Dibandingkan TikTok Ads dari usia dan jenernya bang, dan penggolongan produk yang cocoknya. Makasih sebelumnya. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ada banyak hal teknis yang akan langsung saya share ke teman-teman. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id. Media Belajar Digital Marketing, Digital Energy, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Pada video kali ini kita akan membandingkan, sebenarnya lebih bagus mana sih TikTok Ads, atau Facebook dan Instagram Ads. Dalam burung Meta Ads. Kan sekarang namanya Mem. Ya, dari dua platform itu. Jadi, tanpa pasang-pasang lagi teman-teman, saya akan langsung masuk ke layar desktop saya. Nah, ada beberapa poin teman-teman yang akan kita bandingkan. Ya, banyak sih. Tapi di sini saya akan bahas lima teman-teman. Lima poin yang akan kita bandingkan. Yang pertama itu mulai dari data pengguna. Jadi, saat kita ingin beriklan di platform tertentu, kita harus lihat dong penggunanya itu siapa. Dari umurnya, demografinya, psikografinya, apakah penggunanya itu fit dengan produk atau jasa kita. Karena kalau misalkan nih, penggunanya itu misalkan kita jualan produk-produk yang untuk milenial mungkin. Tapi kita jualannya di Facebook. Yang mana kalau secara logis, orang berpikir bahwa Facebook itu nggak relate buat market milenial. Tapi nanti kita akan lihat datanya. Sementara saya juga dengar bahwa kalau di TikTok itu orang-orang bilang bahwa TikTok itu lebih cocok untuk Gensi. Padahal nggak juga. Karena kita jual produk fashion yang mana usianya 30-40 tahun ke atas itu bahkan lebih bagus di TikTok. Jadi, kembali lagi harus di tes. Tapi kita akan lihat dari tanggap penggunanya. Yang kedua dari budget. Tentu budget ini juga punya hal yang krusial. Tentu kalau kita iklan itu kita mengeluarkan uang. Jadi, saat kita mengeluarkan uang, ya tentu kita harus tahu dong apakah platform tersebut ini worth it nggak untuk kita iklan. Jadi, segi budgetnya. Jadi, itu juga penting. Nanti kita akan bandingkan. Yang kedua dari fitur. Fitur jelas ya. Mengingat TikTok ads itu bisa dibilang pemain yang cukup baru dibandingkan meta ads yang udah ada fitur itu sejak beriklan. Dan katanya banyak orang yang beriklan TikTok ads itu nyontek persis. Sama tampilan dia. UI-nya, UI-nya Facebook ads. Terus UX-nya itu juga persis banget. Tapi nanti kita akan bandingkan sendiri. Policy juga. Jadi, policy itu jadi peraturan beriklan. Karena kita tahu sendiri. Kalau kita beriklan di platform tersebut pasti ada yang namanya policy peraturannya. Dan nanti kita akan bahas juga yang kelima adalah konferensinya. Jadi, saya akan bahas dari pertama data penggunanya itu seperti apa. Jadi, agak lebih jelas. Ini saya kasih contoh, teman-teman. Jadi, ini data terbaru ya. Pada hari 2023, saat videonya dibuat itu November 2023. Yang mana kalau kita lihat di sini total potential rates. Jadi, kalau teman-teman beriklan, di Indonesia dengan platform Facebook itu total potensialnya itu Rp19 jutaan. Yang mana kalau kita lihat di sini apalagi ini, apalagi ini, apalagi ini, apa-apa. Kalau jangkauannya itu 56 persen ya dibandingkan total pengguna internet di Indonesia. Dan ya cowok lebih banyak ya. Apa jangkauan iklannya dibandingkan Facebook wanita. Ya. Sementara, kalau kita lihat di Instagram, teman-teman, itu sekitar Rp89 juta, teman-teman. Dan TikTok itu Rp19 jutaan. Jadi, kalau kita lihat, teman-teman, apa, TikTok itu total potensial rates-nya nggak setinggi Facebook, gitu kan. Tapi lebih tinggi daripada Instagram. Tapi kalau kita lihat, teman-teman, data keseluruhan ya. Instagram Indonesia 2020. Kalau kita lihat data keseluruhan, teman-teman, pengguna Instagram di Indonesia. Ini saya akutip dari Napoleon Cat. Oktober 2023 itu Rp113 juta. Ya. Sagra. Cukup. Kapan? Nanti sempat turun ya, kalau saya lihat, teman-teman. Kalau kita lihat, turun ya. Semenjak ada TikTok. Kita lihat dari bulan Juni. Sebentar ya. Bulan apa itu turun. Sampai Februari 2023. Saya pernah lihat, Sabtu dia sempat turun sampai Rp90 juta. Tuh. Januari 2023 itu Rp94 juta. Penggunanya. Terus Oktober 2023 itu mulai naik. Jadi dari total pengguna seperti itu, tapi seperti yang kita tahu, kalau kita iklan, kita nggak mungkin sih bisa menjangkau semua orang yang ada di Instagram. Ya. Jadi itu. Oke. Dan total pengguna, kalau kita lihat, TikTok nggak setinggi Facebook, tapi lebih tinggi dari Instagram. Jadi, itu yang teman-teman bisa bandingkan. Total penggunanya. Ya. Terus, kalau kita lihat dari apa segi budgetnya, teman-teman yang kedua. Nah, ini saya kasih sebuah contoh aja. Misalkan ini, TikTok S-Manager tampilannya seperti ini. Oh ya, kita bahas dari segi fitur yang ada di S-Manager ya. Bukan di iklan yang boost post ya, atau promote ya. Kalau kita lihat teman-teman, TikTok itu sebenarnya cukup mahal. Ya. TikTok itu cukup mahal dibandingkan di Facebook ya. Jadi, TikTok itu start-nya dari Rp200 ribu ya. Apapun ya. Apapun objektifnya misalkan Rates. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini ada yang namanya CBO dan ABO ya. Jadi, CBO itu budgetnya di campaign. Kalau ABO itu budgetnya di asset. Dan itu kita udah bahas lebih detail. Nanti teman-teman bisa cek video yang lain. Tapi, kalau kita lihat, kalau di TikTok teman-teman, CBO itu start dari Rp500 ribu sampai Rp100 miliar ya. Cuman, saat video yang dibuat, CBO di TikTok itu entah kenapa nggak bisa dipakai ya teman-teman. Jadi, error. Jadi, nggak expand budgetnya. Kadang-kadang CBO kita udah nyalain, tapi ABO-nya nanti muncul lagi. Itu per hari ini, per video ini dibuat, masih error. Ya. Sementara kalau kita lihat di, ini ya, di Meta, CBO itu paling rendah, teman-teman. Paling rendah itu, katakanlah, kita coba lihat, Rp16.000. Rp16.000. Nah, CBO di Meta, itu Rp16.000 masih bisa. Rp15.000 kayaknya nggak bisa. Rp15.000 nggak bisa nih. Dia paling minim adalah Rp16.000. Ini belum termasuk PPS 11%. Rp16.000 masih bisa. Jadi, dari segi budget, di TikTok lebih mahal. Ya. Kalau kita lihat, yang ABO-nya di TikTok itu start dari Rp200.000. Nih, ABO di TikTok itu start dari Rp200.000. Coba kita lihat Rp100.000 itu nggak bisa. Tuh. Rp200.000. Minimal budget spend di TikTok ABO. Kalau di Facebook sama ya. Di Facebook, ABO itu bisa start dari Rp16.000. Cuman kalau kita sih, biasanya nggak Rp16.000 sih teman-teman. Antara Rp50.000 sampai Rp100.000-an. Per day, ya. Daily budget. Rp16.000 masih bisa. Ya. Tuh. Jadi, dari segi budget, tentu meta lebih rendah. Tapi belum tentu ya. Ingat teman-teman, belum tentu budgetnya lebih rendah. Itu konversinya lebih bagus. Nggak juga. Ya. Karena terkait konversi, ya harus bisa tersesat. Ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Yang ketiga dari fitur, teman-teman. Jadi, seperti yang kita tahu, fitur itu lebih canggih di meta. Untuk sekarang. Dibandingkan TikTok. Yang mana yang pertama, si BIO aja nggak bisa di TikTok kan. Kalau meta bisa. Yang kedua dari segi fitur, contohnya LAA, ya. Jadi, kalau kita lihat, LAA di TikTok itu nggak ada persentase, teman-teman. Ya. LAA di TikTok itu nggak ada persentase. Yang mana, bentar nih, coba saya tunjukin. Jadi, kalau untuk buat custom audience, teman-teman, sama lookalike audience, ya. Customer file pun nggak bisa customer file kayak di meta, ya. Harus customer file yang ini. Apa? Formatnya gitu kan. Dia, seingat saya, dia itu harus mengambil dari TikTok shop. Jadi, nggak bisa kita upload dari, kita punya database di WA, terus upload TikTok jadi CA customer file, nggak bisa. Ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat, tapi di sini enaknya, waktu ada TikTok shop dulu, itu dia ambil shop activity, bisa, teman-teman. Jadi, kalau kamu punya TikTok shop nih, kamu mau targetin kayak orang yang udah e-tukar, tapi orang yang belum bayar, misalkan. Itu bisa. Ya. Tapi sekarang kan karena TikTok shop, belum ada lagi ya. Jadi, ya nggak terlalu kepake sih. Terus, kalau teman-teman lihat, lookalike-nya di TikTok, ya itu ini, teman-teman. Nggak ada persentase sih. Kalau lookalike-nya di TikTok itu nggak ada persentase. Ya. Kalau di meta kan ada persentase tuh. Jadi, jika mau targetin orang-orang berapa persen. Tuh. Dari custom audience yang sudah ada. Kita kasih tunjukin. Ini misalkan, jika Instagram, nah dari ini, teman-teman mau buat lookalike berapa persentase. Ini bisa. Teman-teman berapa persentase. Cuma sepengalaman kita sih, 1-2 itu udah paling bagus. Atasnya juga nggak terlalu bagus. Tapi tetap teman-teman. Terus yang ketiga, policy. Seperti yang kita tahu, sampai sekarang, teman-teman, kalau di iklan TikTok, waktu kita beriklan itu, nggak pernah nemuin drama sih. Yang mana, kayak dikit-dikit restrik, dikit-dikit ban. Itu belum pernah. Sampai sekarang. Dan kita nggak minta. Cuma kalau di meta itu, entah kenapa, sambal lebih gampang restrik. Dibandingkan TikTok. Jadi, meta lebih agak, apa ya, agak, apa sih, agak menantang, teman-teman, dibandingkan TikTok terkait polisinya. Dan yang kelima, terkait konversinya, itu kembali lagi ke produk atau jasa kita. Terus di tes, ya. Karena nggak ada yang absolut. Tapi kalau dari data pengguna, teman-teman, kalau saya bilang ya, dari data pengguna, itu masih lebih bagus meta. Untuk sekarang, tapi terkait kembali lagi ke produk atau jasa teman-teman, ya. nggak ada yang absolut. Cuma kalau saya, misalkan, kalau ditanya, data pengguna lebih bagus mana, Meta masih oke, tapi untuk produk, kadang-kadang saya lebih salangkan TikTok. Budget, kalau dari budget, saya masih lebih ke meta. Data pengguna ini 50-50 sih, kalau saya ya. Ya, 50-50 lah. Meta dan TikTok masih oke. Kalau dari budget, menurut saya sih jelas meta, ya. Karena budget bisa mulai dari 50 ribu atau 100 ribu, khususnya buat teman-teman yang baru mau coba. Tapi bukan berarti budget 200 ribu hasilnya jelek. Nggak juga. Karena kalau misalkan kita budget 200 ribu, tapi kembalinya lebih bagus, misalkan. Dan secara roasnya kita masih masuk, cost per purchase masih masuk, itu nggak apa-apa. Cuma kalau untuk saya, bagi saya, untuk pemula yang baru mau mulai, meta saya lebih sarangkan dibandingkan TikTok. Fitur, kalau fitur jelas. Meta lebih oke. Kalau menurut saya, ya. Lebih bagus. Policy, kalau saya sih, menurut saya sih lebih enak TikTok sih. Karena nggak cukup menantang dibandingkan meta. Konversi harus ditest, ya. Jadi ini kalau perbandingan dari saya, teman-teman. Kalau perbandingan dari saya, tentang ini, ya. Baik dari data pengguna, data pengguna saya 50-50. Budget, saya lebih sarangkan ke meta, khususnya buat teman-teman yang baru mulai. Lebih oke meta. Fitur, fitur saya lebih suka meta. Policy, saya lebih suka TikTok karena nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu rawan lah dibandingkan meta. Khususnya buat produk-produk kesehatan sama kecantikan. Dan konversi harus ditest. Jadi ini beberapa perbandingan. Semoga membantu dan memberikan inspirasi buat teman-teman yang ingin beriklan. Khususnya entah itu bingung. Apakah lebih baik saya di Facebook, Instagram, meta ad, atau TikTok guys. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, pastikan teman-teman subscribe, teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energi, dan digital function untuk tingkatkan omset bisnis. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.